Oke teman-teman ini adalah part keempat dari video kita menuju ke Kampung Tetangga di Wanawaru kita masih berada di sini teman-teman di peroe namanya ya peroe luar biasa sungainya tuh dalam di situ bagusnya sih kita ini ya nyebrang lewat sungai bisa lewat di Likue sawat teman saya Soekardi tapi banyak hal yang kupertimbangkan dan akhirnya tidak jadi ini dulu di sini sawanya dikerja semua teman-teman pas saya masih kecil ya tapi setelah yang punya ini ya meninggal tinggal almarhum jadinya sudah tidak ada dikerja dulunya kita lewat di sini ya tapi di atas situ menuju ke sawanya Sule di atas sana Oh masih begini ya Oke ini namanya dibatulam PE lihat air sungainya teman-teman mantap sungainya tuh ha keren keren sungainya Oke kita nyebrang Hai aduh luar biasa banget bisa kita mancing di sana teman-teman aduh ya Allah keren aku beneran nostalgia lagi di zaman itu nah di sebelah itu sawah dikerja itu punyanya teman saya Soekardi di Likue namanya Hai Oke Oh my God panjang umur set selalu kita teman-teman dipertemukan lagi dan sebenarnya kalau jalan dulu bukan lewat di sini tapi di atas lagi ini ada laba-laba besar sekali Hai laba-labanya kabur Oke nyebrang lagi kita Hai Wah ini sewa yang di tengah ini jadi sepanjang jalan kita lewatnya di sini itu dalam di situ sungainya ya teman-teman jadi kita enggak bisa nyebrang mantap sungainya Hai ah ada orang juga lewat di sini ke Likue sana ada sawah di sana juga Likue namanya tapi kita enggak lewat ke situ kita cuma lewat di sini dibatulam PE batulam PE Wow licin guys licin Aduh licin sekali licin licin oke licin sama tadi kasusnya di sawahku di meternya sengeh Oh ternyata di sini ada jembatannya juga ya nanti kita nyebrang teman-teman lewat di jembatan itu menuju ke sawah di Likue pas kita pulang dari Wanawarui ya itu ada jembatannya juga gitu mantap oke Hai berbiasa Hai ini di Likue namanya semoga nanti ada orangnya kita bisa bertamu di sana Hai Oh ada Jim mamanya suka teman-teman ampun aku pengen banget sama itu itu keluarga semua teman-teman teman-teman itu keluarga apalagi we amboknya suka itu masih keluarga sekali ya Wah Hatta si keluarga Hai adoran masih di sana ampun deh licin guys licin Hai aduh licin Hai Oke Hai Sampai lagi di sini Oh hai hai hehehe aduh keren Hai setelah sekian lama enggak ke sini jadi deh ke sini lagi Hai kok nggak dikerja ini ya Hai teman-temannya suka pakai baju merah tapi sepertinya kita bisa nyebrang Aduh licin guys licin licin sekali licin sekali Hai waduh itu beneran licin Hai sunginya masih kayak dulu Hai dorang terbaik banget ya kalau tidak semperin Hai dan enggak malu-malu di kamera licin sekali Hai and dip Hai Oh kayaknya memang di sini kena abrasi juga sungainya teman-teman kena abrasi Hai and kita semperin ya kalau pulang kita cuma sebentar doang sih dibawa Hai sampai di sekolah udah pulang Wow dulu ada tanaman disitu kecil-kecil teman-teman yang bisa langsung di anukan di tangan warna merah-merah apa ya dia tuh kayak sejenis rembutan berbulu juga ya ya dan itu bagus tapi bau nya aku enggak suka enggak senang gitu Hai ini aku suka banget tenaman ini tuh unik dari dulu aku suka mainin ini main apa dulu ya adalah dulu teman-teman berkesan sekali di daun-daun ini karena di sawaku banyak banget Hai ulicin Wow Hai milor biasa ini pedalaman puja nanting hai oke Hai ulicin op Hai dulu pernah digali ini bau nya sukain wah hatta kaki dululah Hai keren Kita lewat di atas Kita dibawa nih Menurut teman-teman gimana Di atas aja lah Kita lewat ke atas Kita penasaran Ini bagus sih nih Oh dari sini aku bisa melihat sawahnya teman-teman Yang luas itu Oke Kira-kira masih tempatnya gak ya Kita lihat aja Oh masih teman-teman Masih Wow Semoga gak ada doginya Oh ini dulu sarinya Luas juga disini rupanya ya Ini Oh sudah diangketin Luas disini Dan memang menarik Bisa langsung kelihatan di sebelah liku Yaudah Kita lanjut lagi perjalanan Luar biasa Dilegu ya Lama wak gendak disini mas sari Hah And what the next Slide new for me Here Oh Gini tuh Oh Oh ini sarinya dulu Aku masih ingat Pas aku masih kecil Hah Itulah Kita lanjut lagi perjalanan Ini ada rumahnya teman-teman Memang sih Agak kurang Menghasilkan disini Jadi Anak-anaknya tuh Pada merantau semua Itu aja di lok Dan disini tuh Tidak dikerja lagi teman-teman Ini ada cengkehnya Ini tumbuh subur Oke Ini kita sudah sampai di pumpering namanya ya Kalau tidak salah Ada tenaman lingkuas Kayaknya yang di depan kiri ini jahe Jahe Ginger ya Masing race-nya Dan menarik sekali lewat di jalanan ini Tenang juga disini teman-teman Ingat banget aku pas jaman masih kecil teman-teman Dulu aku tuh gak lewat di atas sini Tapi di pinggiran sawah dibawa Jadi kalau berangkat pagi-pagi itu Pas padinya lagi tinggi Itu tuh Celan aku basah semua Pelik kalau celana merah hati Itu ya Allah Bahasa semua Abisnya aku sampai di sekolah itu tuh Malu banget keluar Cuma duduk di bangku sampai pulang Gak berani keluar-keluar Karena diolokin Kayak habis ngompol di celana gitu Teman-temanku tuh banyak yang ini sih Apa Suka Jahilin aku Suka bully aku pas masih kecil gitu Ya Itu korban bullying juga sebenarnya Wih porangnya Mbokna suka lopona he Porang itu sudah 10 ribuan loh teman-teman Per kilo Itu kalau di takalar Kadi baru masih murah Ayo kita mencukup bawa Wow Itu sungainya Tapi kita lewat disini aja Ayo Ini sekarang sudah terlihat mendung Ya Allah semoga tidak ada hujan Disini biasanya banyak ular teman-teman Karena lebar sekali tanaman tembu lawak Jadi yang kita lihat sepanjang ini tuh namanya tembu lawak ya Bisa meningkatkan Napsu makan buat anak-anak ya Itu bisa dijadikan sebagai Penambah napsu makan buat anak-anak Dia gabung sama tanaman bucek Bukan butuh tapi cuek ya Tapi bucek namanya Salah satu tanaman yang Punya bunga Yang harum Dan bisa dijadikan sebagai bahan sayuran Aku suka sekali makan bucek Apalagi kalau Buceknya itu dibakar Kasih ke miri Aduh Mantap Nostalgia lagi kita Jaman dulu Sebenarnya lebih dekat ya Kita lewat disitu Tapi Karena kita mau cari aman Kita lewat di pinggiran sini Uh luar biasa teman-teman Bayangin gak ya Aku dari rumah sudah Satu jaman Belum juga nyampe Bayangkan teman-teman Pas aku sekolah SD Masih kecil banget Lewat disini Kita masih kecil sekali Sudah melewati jalanan ini teman-teman Pakai parang Untuk Struggling ya Begitu Dan Semuanya saya lakukan bertahun-tahun Seorang diri Karena memang Teman-teman ku udah pada pindah gitu Oke Aku masih inget banget Jalanan ini Kalau bahanjir tuh Aku biasanya pelin takut Di daerah sini Jadi dulu tuh aku Lewat disini teman-teman Pas masih sekolah SD Dari kelas 3 Kelas 4 Pernah sih aku Tinggal juga di rumah Mardin Tapi gak lama Aku lebih memilih untuk Pulang pergi gitu loh Di rumah Lebih enak rasanya Sampai mie disini Dekat mie Lihat ya Jok Dulu jalanan ini tuh Menjadi makanan hari-hariku Dan aku tidak akan pernah Gentar Enggak gentar loh teman-teman Pepe lewat jalanan ini Bagus-bagus airnya jernih Ini kalau mau minum Bisa langsung minum disitu Nggak sakit perut Lihat sungainya teman-teman Bagus Keren loh Keren Ini kalau aku Nanti ada dana teman-teman Beli drone Bagus sekali ini Pakai drone di daerah sini Itu jalanan yang dulu ya Yang itu Tapi sekarang dipindah lagi ke bawah Oke ada lagi sungai disini Ini nanti kita nyebrang Diliku eh namanya Atas kah dibawa-dibawa aja deh Itu jalanan yang dulu di atas Tapi seperti kan ada jalan ke bawah Yaudah kita lewat jalan di bawah aja Cari yang lebih dekat lah ya Ini banyak juga bekas Jejak kaki kulit Oke emang dibawa dilewati Oh 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 Aduh Kayak sejenis tenaman panak Tapi enggak ada buahnya disitu Ini Aduh saya sudah lupa-lupa Nama tempat disini Apa sih namanya ya Eh aku taunya letih juga sih Dulu tuh disini banyak ayam hutan Gitu ada banyak ayam hutan disini Gitu loh teman-teman Sebenernya hari ini tuh aku ada ini ya Jadwal mau ke kampus bayar ini Pembayaran gitu Tapi aku mikir bagusan aku ngeplok aja disini Hitung-hitung nambah tenaga ya Kalau kesini Karena ini tuh Udah lama banget enggak lewat sini Bertahun-tahun Jadinya aku kangen gitu loh Kayaknya lebih 10 tahun deh teman-teman Baru aku lewat di jalanan ini Enggak ada yang berubah sih Sungainya masih seperti itu Kita Melewati celah-celah tebing ini Celah-celah jurang teman-teman Yang sudah disulap Menjadi Pinggiran Sungai yang indah Seperti ini Wow Ternyata kita lewatnya di bawah situ Ini kalau airnya kecil ya Bisa lewat disini Sudah deh Nanti kita sambung lagi di part selanjutnya teman-teman Oke Stay tune